Intro Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memidangi kerjasama dan perencanaan dengan bagian tata pemerintahan dan tim koordinasi kerjasama daerah atau TKKSD Kabupaten Banjar Hal tersebut diutarakan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat membuka Sosialisasi Pemetaan Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2024 yang diselenggarakan bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Hilman mengatakan kerjasama tersebut dijabarkan dalam Permedagri No. 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga Kerjasama daerah penting dilaksanakan karena keterbatasan-keterbatasan yang terjadi terkait sektor atau urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan agar saling menguntungkan dan sesuai kebutuhan di lapangan Hilman berharap berdasarkan latar belakang tersebut agar perangkat daerah lebih memahami tahapan pemetaan dan prosesnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya Kita memanfaatkan potensi daerah guna bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Nah, kekerbatasan-kekerbatasan ini kita tidak bisa sendiri karena itulah kita perlu bekerjasama dengan pihak lain Salah satu narasumber Kabak Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Prof. Kalimantan Selatan Saiful Arifin meminta dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kerjasama daerah Menurutnya, tahap awal dari pemetaan kerjasama daerah ini dilakukan dengan cara sosialisasi untuk mendorong segera melakukan pemetaan diintegrasikan dengan Bapeda dan TKK SD Kabupaten Banjar Ada pun narasumber lainnya, Kepala Subdirekturat Kerjasama PPAD dan Pelayanan Umum Kemendagri Bimo Aryo Tejo yang menyampaikan dua materi tentang kebijakan kerjasama daerah dan pemetaan potensi dalam rangka kerjasama daerah Acara ini dihadiri para Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tim Liputan Suara Banjar melaporkan